Tak terlintas adanya kemegahan pada bangunan kuno ini, struktur bata merah yang tersusun setinggi 1,5 meter diantara kebungan rumah penduduk tersebut hanyalah sebuah tembok keliling tak memiliki atap dan jika pun ada sebelumnya. Pelindung bangunan berdena persegi panjang ini dipastikan telah rusak karena terbuat dari bahan-bahan organik seperti kayu maupun ijuk. Dengan pintu masuk di sisi utara, kekunoan yang masih tampak asli dan intak pada dinding keliling sepanjang 6 meter dengan lebar 3 meter ini hanya terdapat pada fondasi kaki. Selebihnya bata-bata merah yang sudah tak utuh lagi ditata sedemikian rupa di bagian atas, sehingga tampak menyatu kembali dengan struktur di bawahnya. Pada masing-masing sisi tembok keliling masih tampak jelas adanya profil dengan hiasan geometris, berupa garis-garis yang saling terhubung terutama di bagian dinding bagian depan. Tak banyak peneliti yang tertarik pada bangunan kuno yang saya kunjungi kali ini, sehingga sedikit sekali informasi maupun data bisa disuguhkan dari kekunoan peninggalan leluhur di tempat ini. Kesan mistis pun begitu kentara dari sisa-sisa struktur benda cagar budaya yang berada di Desa Wotan Mas Jedong, Kecamatan Ngorok, Kapupatan Mojokerto ini. Meski di sekitarnya banyak berdiri pemukiman warga. Hal itu bukan tanpa alasan, karena tempat di depan situs perbakala ini tertancap papan nama yang bertuliskan jika bangunan kuno berbahan batam merah yang dimaksud dengan sebutan Candi Pasetran. Tak diketahui pasti sejak kapan kata Pasetran melekar di bangunan kuno tersebut yang membuatnya terkesan mistis. Pasetran berasal dari kata setra yang berarti makam atau kuburan. Karena dalam ajaran Hindu tak mengenal istilah pemakaman bagi orang yang telah meninggal dunia, maka ada yang berpendapat jika Candi Pasetran ini dulunya merupakan tempat pembakaran jenazah. Terlepas benar tidaknya asumsi itu, kekunoan dari tempat ini layak mendapatkan perhatian dari peneliti, sehingga fungsi bangunan kuno tersebut bisa terungkap dengan jelas. Melangkah ke bagian dalam. Sejumlah artefak kuno yang terbuat dari batuan andesit tampak berjajar, meski benda-benda perubakala itu berupa fragment, misalnya pecahan arca dan dorpal, engsel pintu. Ada juga yang mirip pecahan jalat luara dengan adanya lubang kecil tepat di bagian tengahnya sebagai tempat jalan keluarnya air, serta pecahan-pecahan benda kuno lainnya yang sulit teridentifikasi. Tak hanya pendapat yang menyebut sebagai tempat pembakaran dan penyimpanan jenazah, tapi ada pula yang berpendapat jika Candip Asetran pada masa lalu dibangun untuk tempat pemujaan para penganut Hindu. Meski tak ada bukti otentik, misalnya Prasasti maupun Naskakuno yang menerangkan tempat ini, Namun Candip Asetran diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Majapahit abad 14-15 Masehi. Berdasarkan dena bangunan yang cukup sederhana, Candip Asetran ini terkategori Candipatur. Candipatur adalah bangunan candi yang bentuknya hanya merupakan batur dan diatasnya terdapat obyek sakral. Candipatur merupakan jenri arsitektur bangunan suci tersendiri dalam periode Majapahit yang bangunannya biasa terdiri dari satu atau dua batur bertingkat. Adanya altar persajian, lingga yoni, dan tertutup atap yang cepat rusak. Sangat mungkin bangunan candipatur digunakan oleh kaum resi sebagai sarana ritual atau peribadatan. Pemberitaan negara kertagama menyebut, ada dua jenis bangunan kaum resi, yakni Kratista Sabah dan Lingga Pranala. Kedua jenis bangunan itu terletak di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, di lereng gunung dan hutan. Kondisi tersebut cocok dengan Candip Asetran yang lokasinya berada di lereng gunung penanggungan. Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Akus Aris Munandat, mengelompokkan perjadian pada era klasik tua yang terbagi dua, yaitu gaya kesinambungan Singasari Majapahit dan gaya Majapahit. Gaya kesinambungan Singasari Majapahit adalah gaya arsitektur bangunan suci yang berkembang pada era Singasari. Akan tetapi modelnya terus digunakan pada masa Majapahit. Sedangkan gaya Majapahit adalah model arsitektur bangunan Candi yang muncul dan berkembang pada era Majapahit. Terdapat empat gaya Majapahit yang satu diantaranya merupakan kelompok Candi Batur. Tidak atau belum ditemukannya data primer yang mumpuni dan kondisinya yang sudah tak utuh lagi seperti awal dibangun, maka sulit sekali untuk menguatkan dugaan fungsi dari Candi Pasetran. Penelitian dari para ahli kedepannya sangatlah diputuhkan dalam menguat kemisteriusan Candi Pasetran, sehingga kesan mistis pada bangunan kuno yang disebut Pasetran ini bisa terkikis. Teter godt. Jangan lupa bagi